Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oke balik lagi di video kita dan hari ini kita mau mau apa ya ah apa ada yang tahu ini apa apa ya ini apa kira-kira isinya penasaran kira-kira ada yang tahu isinya apa apa ya apong kali ya bukan ini bukan bom ya ini adalah yang belum tahu ini adalah pao mien atau mie instan ini mie instan kekaisaran ini adalah mie instan kaisar ya ini mie instan termahal se-taewang termahal se-taewang ini pao mien atau apa ya mie mangkok oke kita buka aja ya langsung kita buka nah besar ini mie kaisar mie termahal di Taiwan ada yang udah tahu ini pasal neolog pasal beef noodle dan hari ini kita mau nyobain mie ini mie ini ya ini aku belinya di online ya biasa di Shopee oke kita langsung buka aja isinya apa Oh ya ini adalah sumpitnya ini petunjuknya petunjuk masaknya ini artinya kurang lebih nanti ditambahin air terus ditambahin bumbu-bumbunya oke kita langsung buka aja buka 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 Wow besar sekali dan ini ada step-stepnya di dalamnya ada ini ini sapi neolopal ini suancai atau sayur asem terus ini sayur kering sayur kering ini bumbunya kecap ini kecapnya dan ini eh apa cabai laciang minyak kecil banget minyaknya segede gini Oke kita langsung seduh aja Oke udah diisi airnya lalu kita tutup terus sapinya taruh di atasnya sama apa sayurnya gini diatasnya biar ikut panas ya lalu kita tutup ini kita tunggu tiga sampai empat menit ya Nah ini ada yang tahu ini harganya berapa wah ini namanya juga Mi termahal di Taiwan ini harganya 250 aku belinya 250 terus angkos kirimnya mungkin 60 NT jadi Mi satu mangkok ini harganya setara dengan satu kardus Indomie satu kardus Indomie bayangkan tapi minyak kecil Mi segini kalau dibeliin Mi apa kalau dibeliin Indomie bisa dapat satu kardus bisa bisa dimakan satu bulan ini cuma satu kali udah hampir matang kita masukin 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 gua 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 enggak masukin untuk twitter Ing трensin saya terima kasih Hai selanjutnya atau sayur asem kita masukin semua dan dan bumbunya, kecapnya kita sirang dan yang terakhir kita masukin sausnya dan ini sumbitnya ada sumbitnya aja bungkusnya kayak gini ya super super eksklusif ini sumbitnya kita buka semua aja biar kelihatan semuanya oke kita makan itadakimasu kita undang satu lagi ini dia enggak mau lagi enggak mau lagi jadi sudah sibuk sibuk makan-makan kecuk kecuk usah karena ada apa kasem karena ada suantai makan-makan gitu happy ini enak 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 minyak gede-gede banget kuahnya agak-agak asem ya enak enak minyak enak dahlah enak enak selamat menikmati 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 selamat menikmati